Intro Puji Tuhan silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Cialo, senang sekali untuk kembali kita bisa bersama-sama beribadah seperti ini Ya tentunya ini merupakan kasih karnia berkat Tuhan di dalam kehidupan kita Karena untuk ibadah seperti ini sangat mahal harganya Ya tidak semua orang bisa beroleh kasih karnia seperti yang hari ini kita alami Saya percaya bahwa Tuhan hendak menyatakan sesuatu yang indah Tuhan rindu menjama kita, mendekat kita dengan kasihnya dan pengurapan kuasanya Turun di dalam kehidupan setiap kita Amin Minggu yang lalu kita semua diberkati kita belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan Tentang seorang yang bernama Abraham Abraham adalah Bapak orang beriman Alkitab menjelaskan Ini adalah seorang yang luar biasa Saudara Alkitab kita menjelaskan melalui cecak-cecak perjalanan akan iman daripada Abraham Yang sebagaimana kita sudah belajar minggu yang lalu Setiap kali orang ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Dia selalu membangun mesbah Saudara Ketika Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan minggu lalu Satu hal yang saya tangkap saudara Hari-hari ini kalau setiap kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan Kita tidak mengambil inisiatif, kita tidak memiliki pengototan rohani Lebih lagi Sangat berat untuk hari-hari ini Setiap kita harus belajar dari kehidupan Abraham Miliki pengototan rohani Setiap kali Tuhan hadir dalam hidup kita Menjama kita Setiap kali Tuhan berbicara kepada kita Bangun mesbah Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Naikkan masmur kita Penyembahan kita kepada Tuhan Bangun mesbah pribadi kita Bangun mesbah keluarga dalam kehidupan kita Hari-hari ini itu yang harus menjadi Menjadi kerinduan setiap kita Kita harus memiliki pengototan rohani Jangan pernah menyerah hari-hari ini saudara Miliki pengototan rohani Karena ini akan mendobrak kehidupan kita Itu yang dialami oleh Abraham Kenapa orang ini mengalami yang namanya pendobrakan Dalam kehidupannya Sampai akhirnya Dia mengalami penyediaan Tuhan Di gunung Tuhan Nah kita akan lanjutkan firman Tuhan Minggu yang lalu Hari ini firman Tuhan Saya beri tema Menikmati penyediaan Coba kita kembali lihat Alkitab kita Dalam kejadian pasal yang ke-22 Kejadian 22 Kita lihat ayat yang ke-14 Firman Tuhan berkata seperti ini Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan Kita izinkan Tuhan Kita izinkan Tuhan untuk terus Memuahyukan meda kita Secara khusus tema tahun ini Yaitu dimana Tahun ini adalah tahun pujian dan penyediaan Setelah dikatakan Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan Sebenarnya kalimat Tuhan menyediakan di dalam bahasa Ibraninya Itu ditulis dengan Jehova Jireh Nah Jireh sebenarnya mempunyai arti juga melihat ke depan Alkitab kita berkata Tuhan menyediakan di atas gunung Tuhan akan disediakan Saudara, arti Jireh ini mengajarkan kepada setiap kita Hari-hari ini saudara Gereja oleh setiap umat Tuhan Tuhan ingin ketika kita membangun kehidupan kita Arahkan pandangan setiap kita Arahkan pandanganmu ke depan di dalam membangun kehidupan setiap kita Secara khusus tahun ini saudara 2021 ini Jangan menoleh fokus ke belakang Apalagi kok saudara hari ini fokus kepada kegagalan Fokus kepada luka Itu tidak akan pernah membawa kita kepada penyediaan Tuhan Tuhan ingatkan hari ini ambil sebuah keputusan Yang lalu apapun itu sudah Itu sudah terjadi Itu sudah kita alami Ada ramah Tuhan yang baru Ada penyediaan Tuhan Yang Tuhan sendiakan buat setiap kita Di tahun 2021 ini Tuhan ingin untuk setiap kita Arahkan pandanganmu Kedepan Hari ini Maka engkau akan melihat sesuatu yang besar Saudara Untuk kita mengalami penyediaan Tuhan Di gunung Tuhan Sebagaimana kita melihat Belajar kehidupan Abraham Minggu yang lalu Memang ada proses Ada perjalanan yang harus setiap kita lalui Ada perjalanan yang dimana setiap kita itu harus jalani Sama seperti Abraham menjalaninya Itu sebabnya persiapkan dirimu Tetap dengan imanmu Hari-hari ke depan dengan Antusias, dengan geira Dengan semangat Minta kekuatan Karena saudara akan dibawa oleh Roh Kudus tahun ini Untuk masuk Untuk menjalani Satu perjalanan yang begitu indah Dan di dalamnya Ada proses Tetapi saudara Ujungnya Itu pasti Akan membawa setiap kita Untuk kita mengalami Penyediaan Tuhan Sebagaimana Abraham Alami Saya sangat percaya Saudara Seharusnya Ini yang terjadi Kehidupan setiap orang Percaya Dalam perjalanan Akan iman setiap kita Seharusnya setiap kita Ini mengalami yang namanya Perubahan kualitas hidup Proses itu Dalam perjalanan iman kita Harusnya membawa Sebuah perubahan kualitas hidup kita Melalui pertobatan Demi pertobatan Nah Saudara Ketika itu terjadi Engkau akan melihat Penyediaan Tuhan Dan amin Dalam kehidupan kita Bukan hanya Saudara akan berjumpa Dan penyediaan Tuhan Tapi engkau akan memiliki Sebuah kapasitas Kehidupan yang berbeda Kapasitas iman yang berbeda Saudara akan melihat Ternyata hidupmu Tahun ini mengalami Sebuah penubrakan Dalam kehidupan rohanimu Ini yang seharusnya terjadi Kalau kita mengalami Yang namanya Sebuah perubahan kualitas Saya tidak percaya Saudara Kalau hidup kita ini Tidak mengalami Yang namanya Sebuah perubahan Kapasitas Di dalam kehidupan kita Untuk kita mengalami Sebuah pendobrakan Dalam kehidupan kita Saya tidak percaya Kalau orang Percaya Berkata Aku itu sudah Sungguh-sungguh Aku mengikut Tuhan Tapi kok hidupku sama Saya tidak percaya Hal yang simple saja Seringkali Yang saya jelaskan Saya tekankan Pada setiap kita Kita lihat saja Setiap kita ini Memiliki latar belakang Ada orang yang memiliki Latar belakang sebelumnya Dia adalah orang yang berjudi Sukanya berjudi Terikat judi Saudara selalu Kok saudara temukan Orang yang berjudi Terikat judi Pasti saudara lihat Ada sisi pintu Yang terbuka Dalam hidupnya Kebocoran Pasti Keluarganya Mengalami Yang namanya Penderitaan Pergumulan Bukan hanya ekonomi Tapi persoalan Demi persoalan Luka Kehancuran Tapi ketika Seorang yang sebelumnya Melihat keterikatan judi Dia mengambil Keputusan Untuk bertobat Dia melakukan Perjalanan iman Dalam kehidupan Proses di dalamnya Akan membawa orang ini Pasti saya percaya Mengalami sebuah perubahan Kehidupan Dimulai pendobrakan Rohani Mengalami perubahan Secara fisik di dalam kehidupannya Keluarga yang mulai dipulihkan Dimulai kehidupan Dia mulai bisa menata Keuangannya Pasti Akan ada Begitu banyak hal Perubahan dalam kehidupannya Hal yang simpel aja Kalau sebelumnya Orang Tengah latar belakang Terikat rokok Tidak usah Bicara tentang narkoba Rokok aja Rokok itu Tidak murah Berapa banyak orang Tidak bisa melepaskan Rokok Satu hari Orang berkata Satu bungkus Aku dua bungkus Dua bungkus Kalikan nilai nominal Uangnya Ya sebelumnya Anaknya Jernih Tidak bisa Biar sekolah Kekurangan gisi Coba bayangkan Satu hari nominal Uang Yang dihabiskan Dibakar Dan itu Tidak menghasilkan Sesuatu Justru menimbulkan Menghasilkan Dampak Kerusakan Terhadap tubuh fisik Juga Itu bisa Memperbaiki gisi Tidak dibelikan Tahu tempe Tidak Telur Itu dapat berapa Saudara Kok itu ditapung Satu bulan Itu bisa untuk Biar sekolah Saudara Menyekolahkan Terjadi pasti Sebuah perubahan Kualitas kehidupan Hal yang lain Seorang yang sebelumnya Suka berjina Ketika Mengalami Perjalanan iman Pertobatan Pertobatan Terjadi di dalamnya Saudara lihat dampaknya Keluarga yang dipulihkan Ketika bisa bersahati Bersepakat Apa yang terjadi Kalau di dalam Sebagai hidupan Keluarga Rumah tangga Kesehatian ada Apa yang tidak bisa terjadi Apa yang tidak bisa dilakukan Perkara-perkara besar Karena ketika mereka datang Pada Tuhan Mereka berseru kepada Tuhan Firmantan kata Dua-tiga orang Datang kepada Tuhan Bersepakat Tuhan hadir Kok Tuhan hadir Itu bukan hanya Dua-tiga orang itu Ngalami lawatan Tuhan Kasih Tuhan Tapi ngalami Semua aspek Ngalami Kepribadian Tuhan secara utuh Kuasanya Pengurapan Kesembuhannya Mujizatnya Berkatnya Amin Beri tepuk tangan Buat Tuhan kita yang begitu baik Itu sebabnya Saudara Tuhan itu Mau Setiap kita Saya dan Anda Menikmati hidup Berkelimpahan Katakan amin Saudara Kaya miskin Itu relatif Saya tidak berbicara Tentang kaya miskin Karena itu sesuatu Yang relatif Orang hari ini Berkata Aku ingin punya Satu juta Tapi ketika dia punya Satu juta Dia bisa berkata Enggak ada artinya Aku ingin satu M Dan seterusnya Tetapi Kelimpahan Itu artinya Lebih daripada cukup Tuhan itu Mau hidup setiap kita Sebagai anak-anak Tuhan Itu hidup Di dalam berkelimpahan Coba surah lihat Yohanan 10 Ayat yang ke-10 Untuk itu Tuhan Yesus Datang Bermanan berkata Pencuri datang Hanya untuk mencuri Dan membuat Dan membinasakan Untuk pekerjaan pencuri Musuh Iblis Untuk mencuri Tapi Yesus berkata Aku datang Supaya mereka Siapa mereka Setiap kita orang yang Percaya kepada Tuhan Yesus Dan menerima Yesus Sebagai Tuhan Menjuru selamat dalam Kehidupan setiap kita Pribadi Dikatakan Mempunyai hidup Dan bukan hanya sekedar Mempunyai hidup Hidup disini Tulis dengan Shoe Yaitu kehidupan Yang memiliki Kualitas Kehidupan surga Dan Tapi dikatakan Dan mempunyainya Dalam Segala Kelimpahan Dalam Segala kelimpahan Dimulai Ketika kita Percaya Membuka hidup kita Untuk Tuhan Untuk Tuhan hadir Tuhan berdaulat Tuhan memimpin hidup kita Jalan-jalannya Kebenarannya Nilai-nilainya Ketika dibentangkan Dalam hidup kita Kita berkata Aku mau Tuntun aku Tuhan Aku gak bisa Tapi aku mau Tolong aku Untuk melakukannya Aku akan Lihat Sebuah kehidupan Yang baru Shoe Itu akan Dalam hidupmu Dan dikatakan Dan mempunyainya Dalam segala Kelimpahan Suruh Kelimpahan Itu harus Dimulai Dari jiwa Karena Alkitab berkata Yesus datang Untuk setiap Kita mempunyai Hidup Dari Kebenaran Firman Tuhan Dikatakan Mempunyai Dalam segala Kelimpahan Itu Dan Berikutnya Itu sebabnya Kelimpahan Itu harus dimulai Dari jiwa Cara Pandang Kita Cara Kita Berfikir Dan selanjutnya Secara Fisik Itu akan Berlaku Di dalam Kehidupan Setiap Kita Saya tunjukkan Kalau kita Berbicara Tentang Abraham Coba Surah Lihat Kejadian 13 14-15 Firman Tuhan Berkata Seperti ini Dan setelah Lot Berpisah Daripada Abraham Abraham Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pandanglah Sekelilingmu Dan Lihatlah Dari tempat Engkau Berdiri Itu Ketemur Dan Barat Utara Dan Selatan Sebab Seluruh Negeri Yang Kau Lihat Itu Akanku Berikan Kepasamu Dan Kepada Keturunanmu Untuk Selama Lama Saudara Tuhan Itu Membawa Abraham Ke satu Tempat Dan Tuhan Berkata Kepada Abraham Pandanglah Dan Tuhan Berkata Sebab Seluruh Negeri Yang Kau Lihat Itu Akanku Berikan Kepadamu Soalnya Ketika Tuhan Berikan Perintah Kepada Abraham Berkata Pandanglah Sekelilingmu Kenapa Tuhan Berikan Perintah Kepada Abraham Pandanglah Sekelilingmu Baru Tuhan Berkata Semua Yang Kau Lihat Itu Itu Akan Kau Berikan Kepadamu Karena Cara Pandang Kita Itu Menentukan Karena Kelimpahan Itu Harus Dimulai Dari Jiwa Saudara Hari ini Berapa Banyak Orang Terima Warisan Tapi Sesuatu Yang Sebelumnya Di Tangan Orang Lain Itu Bisa Berkembang Bahkan Menjadi Berkat Memberkat Begitu Banyak Orang Tapi Ketika Itu Dipindahkan Kepada Seseorang Itu Bukan Hanya Mendatangkan Kehancuran Tapi Habis Karena Kelimpahan Itu Harus Dimulai Dari Jiwa Alkitab Kita Mengajarkan Cara Pandang Kita Itu Menentukan Apakah Kita Ini Akan Siap Mengalami Penyediaan Tuhan Atau Tidak Tuhan Berkata Pandanglah Sekelilingmu Dan Dia berkata Seluruh negeri Yang kau Lihat Itu Akan Kuberikan Kepadamu Saudara Cara Pandang Kita Itu Menentukan Cara Pandang Akan Apa Yang Kita Alami Cara Pandang Akan Apa Yang Akan Engkau Terima Dalam Hidup Berapa Orang Berkata Aku Tidak Bisa Aku Tidak Mungkin Hidupku Memang Ditentukan Seperti Ini Saudara Kalau Orang Sudah Memiliki Cara Pandang Seperti Itu Itu Bukan Untuk Aku Hidupku Seperti Ini Tuhan Tidak Mengasihi Aku Tuhan Tidak Peduli Saudara Pasti Sudah 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 Membuat Sebuah Batas Dan Sudah Tidak Akan Pernah Keluari Batas Tuhan Itu Bawa Keluar Abram Dari Kemahnya Satu Batas Yang Membatas Untuk Dia Bisa Melihat Sesuatu Yang Besar Yang Tuhan Setiakan Dan Tuhan Berkata Pandang Cara Pandang Kita Menentukan Saya Tunjukkan Yang Lain Coba Lihat Bilangan Bilangan 13 Saudara Kalau Saudara Lihat Baca Sara Utu Bilangan 13 Ini Saudara Baca Di rumah Nanti Ini Mengisahkan Bagaimana Musa Itu Mengutus 12 Pengintai Dari Padang Gurun Paran Untuk Mereka Mengintai Tanah Kanaan Mereka Sudah Tiba Di Batas Perbatasan Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Tanah Kanaan Dimana Firman Tengat Tengat Penuh Dengan Susu Dan Madu Dan Sebelum Mereka Melengkah Ke Tanah Kanaan Musa Itu Mengitus 12 Pengintai 12 Pengintai Ini Bukan Orang Biasa Mereka Adalah Pemimpin Pemimpin Dari Setiap Suku Suku Nah Hal yang Menarik Sekali Saudara Baca Bilang 13 Ini Alkitab Menjelaskan Mereka Ini Dikirim Oleh Orang Yang Sama Yaitu Musa Mereka Diutus Pada Waktu Yang Sama 12 Orang Ini Diutus Pada Waktu Yang Sama Oleh Orang Sama Dan Mereka Itu Melihat Serta Mengalami Hal Yang Sama 40 Hari Mereka Menjelaskan Tanah Kanaan Mereka Melihat Hal Yang Sama Mereka Menikmati Hal Yang Sama Hasil Tanah Kanaan Tetapi Saudara Laporan 12 Orang Ini Bisa Berbeda Seperti Orang Bisa Memberikan Laporan Yang Begitu Negatif Hanya Dua Orang Yang Berikan Laporan Positif Lihat Mulai Ayat Yang Ke 31 Tetapi Orang Orang Yang Pergi Kesana Bersama Sama Dengan Dia Berkata Kita Tidak Dapat Macu Menyerang Bangsa Itu Karena Mereka Lebih Kuat Daripada Kita Itu Mungkin Tapi Perhatikan Secara Fisik Itu Mungkin Seringkali Kita Diperhadapkan Dalam Hidup Kita Tantangan Yang Besar Kesulitan Pergumulan Yang Begitu Besar Yang Dimana Kita Tahu Kita Tidak Meliki Kekuatan Kesanggupan Untuk Kita Itu Bisa Mengatasi Tantangan Hal-hal Yang Seperti Itu Seringkali Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita E 32 Tetapi Perhatikan Sudah Mereka Memiliki Tantangan Pergumulan Musuh Yang Begitu Kuat Perhatikan 32 Juga Mereka Menyampaikan Kepada Orang Israel Kabar Busuk Tentang Negeri Yang Dan Berkata Negeri Yang Telah Kami Lalu Di Intai Adalah Suatu Negeri Yang Memakan Penduduknya Dan Semua Orang Yang Kami Lihat Adalah Orang Orang Yang Tinggi Perawakannya Juga Kami Lihat Disana Orang Orang Raksasa Orang Enak Berasal Dari Orang Raksasa Perhatikan Kalimat Berikutnya Ini Kalimat Yang Sangat Menentukan Kuncinya Dan Kami Lihat Diri Kami Seperti Belalang Dan Demikian Juga Mereka Terhadap Kami Saudara Ayat Yang Ketiga Puluh Satu Itu Menjelaskan Tantangan Persoalan Besar Itu Suatu Realita Itu Seringkali Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tapi Satu Hal Seharusnya Kita Memiliki Iman Seperti Yosua Dan Kalem Bahwa Kita Tidak Menghadapi Tantangan Masalah Yang Besar Itu Seorang Diri Dan Kekuatan Kita Tuhan Itu Menyertai Kita Rauh Kudus Diberikan Dalam Hidup Setiap Kita Untuk 2021 Ini Tahun Yang Tidak Mudah Soalnya Bisa Katakan Begitu Banyak Persoalan Tantangan Yang Ada Di Depan Yang Dimana Saudara Berkata Aku Tidak Punya Kekuatan Menghadapi Tapi Jangan Berhenti Disitu Pandang Dengan Iman Rauh Kudus Itu Ada Dalam Hidup Itu Yang Membuat Kita Berbeda Tapi Perhatikan Sepuluh Orang Ini Dia Memiliki Cara Pandang Yang Salah Dan Sampai Akhirnya Karena Dia Memiliki Cara Pandang Yang Salah Dia Memiliki Sebuah Sikap Keputusan Yang Salah Dia Memiliki Sebuah Pengertian Yang Salah Dia Berkata Dan Kami Lihat Diri Kami Seperti Belalap Membuat Mereka Melihat Diri Mereka Itu Tidak Berarti Dan Dikatakan Ketika Mereka Melihat Diri Mereka Tidak Berarti Ya Aku Memang Orang Boda Aku Memang Orang Yang Seperti Ini Aku Memang Ini Dan Diperhatikan Tidak Berhenti Disitu Dan Demikian Juga Mereka Terhadap Kami Mereka Ini Siapa Musuh Pak Saudara Hari ini Punya Cara Pandangnya Salah Saudara Tidak Mulai Ambil Sebuah Keputusan Dalam Hidup Ini Untuk Berjalan Sama Sama Seperti Yang Kita Belajar Minggu Lalu Seperti Abraham Saudara Ketika Kita Berkata Kami Lihat Diri Kami Seperti Belalang Musuh Berkata Iya Bener Memang Kamu Itu Tidak Berarti Iya Bener Memang Kamu Itu Orang Yang Celaka Musuh Akan Berkata Seperti Saudara Kok Saudara Memiliki Cara Seperti Ini Saudara Akan Semakin Hidup Dibenamkan Musuh Akan Semakin Intimidasi Saudara Kalau Sudah Seperti Itu Kita Tidak Punya Kekuatan Kehancuran Demi Kehancuran Itu Yang Terjadi Kita Tidak Akan Melihat Penyediaan Tuhan Bagaimana Untuk Kita Bisa Berjalan Semakin Hari Semakin Kuat Melihat Penyediaan Tuhan Di Gunung Tuhan Menang Terlebih Dahulu Atas Intimidasi Dimulai Kelimpahan Itu Dari Jiwa Cara Pandang Kita Dan Itu Tentunya Dibangun Melalui Sebuah Perjalanan Rohani Mengenal Tuhan Secara Pribadi Mengerti Rancangan Tuhan Amen Beri tepuk tangan Yang terbaik Bagi Tuhan Kita Saudara Apa Yang Anda Percayai Saudara Tuhan Tidak Perlu Jawab Tapi Hari Ini Saudara Anda Melihat Diri Anda Seperti Apa Saudara Melihat Diri Anda Hari Ini Tidak Seperti Tuhan Melihat Engkau Aku Datang Memberikan Hidup Kepadamu Karena Dia Mengasih Kita Engkau Berharga Dan Hidup Di Dalam Segala Kelimpan Hari Ini Saudara Bertopan Karena Ini Langkah Start Kita Untuk Kita Menang Untuk 2021 Kita Mengalami Penyediaan Tuhan Dimana Sepanjang Perjalanan Hidup Kita Bukan Tidak Ada Proses Tapi Hidup Limpah Dengan Ucapan Syukur Pujian Penyembahan Dan Kau Akan Lihat Mengapa Karena Kita Melihat Janji Tuhan Dikenapkan Penyertaan Kasih Kita Kita Melihat Penyediaan Tuhan Karena Cara Pandang Kita Dan Cara Kita Melihat Diri Kita Itu Akan Menentukan Apakah Kita Akan Mengalami Penyediaan Tuhan Coba Lihat Satu Bagian Firman Selanjutnya Kejadian Pasal Pertama ini meneguhkan kejadian 1 ayat 27-28 ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari ini kita ini bisa tahu bahwa sedari awal Tuhan itu mau kita ini diberkati untuk kita memiliki kehidupan yang menggairahkan coba surat ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka saudara menarik sekali bagaimana Tuhan menciptakan akan setiap kita manusia alam menciptakan manusia itu menurut gambar kita ini diciptakan untuk kita ini bisa bersekutu dengan pribadinya itu tidak pernah ada pada ciptaan Tuhan yang lainnya kalau hari ini kau dengar firman Tuhan bahwa setiap kita sana saudara diciptakan untuk kita ini bersekutu dengan pribadinya karena kita diciptakan serupa dan segambar maka saudara Tuhan ini jadikan tahun dimana kita bersekutu dengan pribadi Tuhan itu artinya kita sedang hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita ketika dia menciptakan kita serupa dan segambar saudara bersyukurlah hari ini dengan hidupmu jangan fokus dengan masalahmu dengan problemmu dengan kekuranganmu kelemahanmu tapi bersyukurlah bagaimana hari ini kau ada karena Tuhan menciptakan dengan sebuah tujuan yang begitu mulia dan itu tidak ada hal yang lain karena engkau istimewa tapi seringkali kita terjebak pada persoalan masalah kita kelemahan kita saudara kelemahanmu pergumulanmu tantangmu yang besar tidak pernah bisa mengubah akan siapa engkau engkau itu istimewa engkau itu serupa dengan segambar dengan Tuhan kemarin saya lihat apa ikut ibadah online Kak Dan dia tugas di ibadah online saudara ini uang saudara tau Kak Dan kemarin ngomong seperti ini saya ingat saudara tau ini uang tau ya apa kok gak tau kok semua ini uang saudara ini berapa uang berapa saudara seratus ribu ya saudara kalau ini uang ini saya gini kan ini kusut saudara tetap nilainya berapa saudara tidak pernah mengubah nilainya tetap seratus ribu sekarang saya injak-injak saudara saya injak-injak saya gak tau ini tadi sepatu saya mungkin nginjak kotoran apa tapi saya injak-injak saudara ya sudah kusut injak-injak kotor saudara apakah nilainya berubah saudara tidak itu saudara dan saya jadikan tahun ini saudara tahun dimana kita bersekutu dengan Tuhan ini tahun pujian kok saudara ingin mengalami sesuatu yang besar penyediaan Tuhan mau tidak mau kita harus hidup seperti tujuan kita diciptakan jangan fokus dengan kelemahan gagalan jangan menolak ke belakang itu sebabnya jireh itu artinya melihat ke depan hari ini tatap 2021 20 itu sudah berlalu saudara tahun ini kita harus punya kekuatan ekstra saudara gak bisa memiliki kekuatan ekstra untuk saudara menolai terus ke belakang nah saya lihat ayat yang ke 28 Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darah dan atas segala binatang yang merayap di bumi serah menarik sekali 28 dikatakan Allah memberkati mereka di awal kehidupannya manusia itu sudah dilengkapi dengan berkat surgawi untuk apa? untuk bisa menjalankan rencana Allah bahkan bukan hanya diberkati sudah dilengkapi dengan berkat surgawi tapi juga dikatakan taklukanlah itu dan berkuasalah diberikan juga otoritas otoritas untuk kita menang atas setiap keadaan otoritas bahkan untuk kita menang terhadap kelemahan dan terhadap dosa itu begitu luar biasanya kita lalu dimana saudara Tuhan itu menempatkan manusia yang diberkatinya itu yang diciptakan serupan dan segambar dengannya kejadian 2 ayat yang ke-8 selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu saudara manusia itu ditempatkan taman Eden taman Eden ini artinya Eden itu artinya ada kehidupan yang menggairahkan kehidupan yang limpah dengan berkat karena Eden ini ada tempat hadirat Tuhan dinyatakan itu arti Eden kehidupan yang menggairahkan tempat yang limpah dengan berkat Tuhan itu tidak menempatkan manusia itu yang diciptakan seruan dan segambar dengannya di padang gurun yang tandus tidak saudara ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memang ingin setiap kita itu diberkati katakan amin saudara saudara di Eden itu ada apa saja saudara banyak orang ketika ya baca firman Tuhan ini ya kejadian penciptaan banyak orang itu menganggap ya Taman Eden Eden itu merupakan kebun buah-buahan ya ketika manusia jatuh dalam dosa makan buah telara manusia berpikir bahwa ini satu tempat satu kebun buah-buahan saudara tidak seperti itu saudara memang benar ada pohon buah-buahan disitu tapi coba saudara lihat kejadian dua itu yang ke sepuluh sampai yang ke dua belas selanjutkan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang yang pertama namanya pison yakni mengalir menguling seluruh tanah hawila perhatikan tempat emas ada saudara ternyata di Eden itu ada emas saudara dan emas dari negeri itu baik bukan hanya ada emas tapi emas itu baik disana ada damar bedola dan batu krisopras bukan hanya ada emas tapi juga dikatakan ada batu-batu yang luar biasa nilainya ini batu mulia yang tentunya sangat mahal harganya ada diantara saudara yang punya batu krisopras saudara coba angkat tangan saudara saya belum pernah lihat mungkin bisa tunjukkan ini batu yang mulia dan sangat-sangat mahal ini simbol daripada kelimpahan dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu rancangan Tuhan itu buat Anda hidupmu limpah bahkan limpah dengan sukacita damai surga kasih yang daripada Tuhan dan itu semuanya sesuatu yang sangat mahal harganya yang dimana itu tidak pernah bisa dibeli oleh harta dunia dari kita berbicara tentang ini aja kita tahu ada sesuatu yang nilainya mahal yang berbicara tentang kelimpah ya Tuhan itu ingin kita hidup di dalam kelimpah tetapi kita bisa belajar dari kejatuhan manusia dosalah yang membuat kita ini keluar dari rancangan Tuhan dosalah yang membuat kita ini akhirnya keluar dari kehendak Tuhan tapi kita bersyukur kabar baiknya surga dengar Yesus datang dia mati di kayu salib bagi kita itu untuk mengembalikan saya dan untuk kita kembali pada posisi semula daripada rancangan itu sebabnya 2021 ini kau mengalami pendobrakan kehidupan rohani kau mengalami perubahan kau mengalami janji Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil Yesus sudah mati di atas kayu salib dan tujuannya dia mengembalikan kita kepada posisi rencana sesuai dengan rancangannya bagaimana saudara untuk kita hari ini ketika kita buka hidup kita untuk Tuhan Yesus dan kita ini bisa mengalami dan ada dalam rancangan rencananya coba saudara buka satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal Masmur 23 Masmur 23 coba lihat ayat yang pertama dikatakan seperti ini Masmur Daud Daud ini adalah seorang yang dikatakan oleh Alkitab dia orang yang sangat intim dengan Tuhan dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan bahkan dia itu bisa merasakan dan mengenal detak jantung Tuhan ini orang yang luar biasa saudara nah saudara lihat ayat yang pertama Masmur Daud Tuhan orang yang seperti ini orang yang intim dengan Tuhan dia berkata seperti ini Tuhan adalah gembalaku dan ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku selanjutnya dia berkata takkan kekurangan aku artinya saudara kalau kita senan anda menjadikan Tuhan menjadi gembala kita kan mestinya kita juga berkata takkan kekurangan aku mungkin ada berapa diantara saudara saudara protes saudara berkata tapi Pak nyatanya hidup saya masih kekurangan keluarga saya kacau hidup saya hancur pekerjaanku keuanganku hancur saudara itu sebabnya dengar kenapa saudara hari ini ada di tempat ini mengapa engkau dengar akan kabar sukacita ini karena Tuhan ingin satu hari nanti ketika dimulai kau dengar firman Tuhan ini dengar kabar sukacita ini kau akan berkata Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku aku hari ini takkan tidak kekurangan karena aku menjadikan Tuhan sebagai gembalaku nah saudara menarik ketika Yesus datang ke dunia Yesus meneguhkan Yesus menjelaskan membukakan rahasia bagaimana kita mengalami janji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini coba saudara lihat Yohanes 10 ayat yang pertama sama yang keempat aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok ia adalah seorang pencuri seorang perampok tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba untuk dia penjaga membuka pintu dan domba domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya Yesus berbicara tentang gembala yang baik siapa gembala yang baik itu adalah Yesus Tuhan nah saudara Yesus itu gembala lalu kita apa ketika veron Tuhan yang berbicara tentang gembala yang baik Tuhan yang berbicara melalui satu perumpamaan bahwa kalau dia gembala kita ini domba-dombanya dan dikatakan saudara domba-domba itu mendengarkan suaranya dan bukan hanya itu et yang keempat dikatakan dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya saudara sama seperti ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku maka hal yang pertama saudara jadikan Tuhan itu menjadi gembala kita kalau Tuhan adalah gembala kita seharusnya kita domba kita mengenal kita mendengar kita mengenal akan suara gembala kita kita mengenal mengerti suara Tuhan gembala kita nah selanjutnya dikatakan domba itu berjalan mengikuti dia jadi artinya ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku maka saudara harus menjadi seorang anak Tuhan belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi saudara tidak akan pernah kenal saudara tidak pernah bersekutu tidak pernah berfilosif saudara akan semakin kenal ketika saudara intim sama seperti suami istri itu sampai hanya kedipan kita sudah tahu apa yang diinginkan suami kita istri kita kenapa karena intim karena terus berfilosif kalau kita memiliki membangun sebuah hubungan keintiman dengan Tuhan seperti itu itu luar biasa dimulai dari itu dan dikatakan tempatkan diri kita sebagai domba domba itu berjalan di belakang dan ini rahasia untuk kita mengalami penyediaan Tuhan sehingga setiap kita ini bisa berkata takkan kekurangan aku sangat disayangkan saudara kalau kita sebagai orang percaya kita ini ingin mengalami penyediaan Tuhan tetapi kita tidak pernah mau menempatkan diri kita memposisikan diri kita sebagai domba domba itu gembala di depan domba mengikuti saudara menarik sekali Yesus ketika datang ke dunia dia sudah meninggalkan jejak-jejak iman firmanya itu 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 merupakan setiap kebenaran dan nubuatan yang pasti terkenal tinggal kita ini baca renungkan izinkan Tuhan berbicara kepada kita baik itu berbicara tuntunan tempelaan berbicara tentang perintah lakukan saja belajar dari keteladanan iman Tuhan Yesus kita melakukannya karena ketika domba itu berjalan di depan domba itu mengikuti dombanya ke kanan apa gembala yang ke kanan dombanya juga ke kanan mengikuti jejak nah seharusnya kita seperti itu tapi sayangnya saudara kalau kita berkata aku orang percaya tapi kita tidak memposisikan diri kita sebagai domba tapi kita justru memposisikan diri kita seperti bebek saudara saya tinggal di Solo Barat di Alova saudara nah sering kali kalau kami pulang kantor itu sering kali kami lihat bebek saudara orang yang naik sepeda motor belakangnya dia buat kandang yang cukup besar isinya penuh dengan bebek saudara nah dari apa yang kami lihat saudara apa perbedaan domba dengan bebek jelas sekali kita menjelaskan domba itu di belakang yang mengawal di depan tapi sebaliknya bebek itu beda kalau bebek di depan pengawalnya di belakang pakai tongkat bebeknya lari sendiri saudara nah yang lain perbedaan domba dan bebek domba itu dikatakan dia mencari rumput yang hijau dan air yang tenang domba itu enggak bisa air yang deras itu enggak bisa karena domba itu bulunya tebal dia itu suami gembala pasti akan domba itu kepada rumput hijau dan air yang tenang kalau dia sampai di belakang air deras dia akan mudah sekali teranggelang terancam itu domba saudara tapi bebek beda saudara yang saya lihat ya sering kali saya lihat bebek itu justru dia mencari dan mengejar lumpur dan tempat yang kotor dia suka sekali apalagi yang becek yang kotor itu bebek itu suka itu nah kita itu seperti apa domba apa bebek atau orang berkata aku domba tapi gaya hidupnya seperti bebek ya enggak 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 seperti itu saudara kalau kita ngomong domba kita itu harus posisikan diri kita itu sebagai domba kalau saudara berkata domba jangan saudara memposikan hidupmu itu selalu berusaha untuk mendahului Tuhan ada di depan jangan izinkan 2021 ini Tuhan yang pegang hidup kita Tuhan yang menuntun kita libatkan Tuhan Tuhan tolong aku nyatakan tuntunanmu pegang aku apa yang kau gendak aku bawa rancanganku kepadamu kok Tuhan bergendak teguhkan Tuhan tidak bergendak Tuhan punya gendak yang lain mari lalukan Tuhan nyatakan kehendak ini akan membawahi kita hidup di dalam kelimpahan terlalu banyak orang itu ya hari-hari ini mereka punya banyak ide terlalu banyak hari di dunia terlalu banyak orang yang merasa mereka punya kemampuan mereka bisa tapi ujungnya justru membawa mereka berjalan mendahului Tuhan ujungnya justru membuat mereka menjadi seperti bebek yang mereka justru berkecipung mengejar lumpur tempat yang kotor dan itu yang membuat mereka akhirnya tidak mengalami penyediaan Tuhan dengarkan suaranya bangun keintiman dan berjalan mengikuti jejaknya amin mari kita belajar bersama-sama saya dan saudara kita izinkan Tuhan berbicara tapi kita belajar melakukannya mari kita datang kepada Tuhan terima kasih Terima kasih.